Bocah 10 tahun jadi calon kepala desa, pede duduk bersanding kandidat lain di atas panggung. Bikin heran, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun di bangkalan menjadi salah satu calon kepala desa. Tampak bocil tersebut datang ke tempat pemukutan suara di antara digandeng oleh seorang pria. Dengan penampilan rapi mengenakan batik dan pecah hitam, bocil tersebut percaya diri duduk di atas panggung bersanding dengan satu kandidat lain. Seperti apa kisah lengkapnya? Viral, seorang bocah laki-laki yang diperkirakan baru berusia 10 tahun jadi calon kepala desa di desa Telangok, Kecamatan Tanjung Bowie, Kabupaten Bakalan, Jawa Timur. Dengan diantar keluarga, bocah tersebut melanggar ke tempat pemukutan suara untuk disandikan dengan calon kepala desa lainnya. Aksi bocah calon kepala desa ini viral usai diunggah oleh akun Instagram Eterang Media, Kamis 11 Mei 2023. Dalam unggah tersebut, tampak seorang bocah laki-laki yang mengenakan pecah hitam sedang digandeng oleh pria dewasa yang mengenakan setelan jas. Dijelaskan bahwa bocah tersebut ternyata merupakan salah satu kandidat calon kepala desa. Viral, bocah 10 tahun jadi calon kepala desa pede duduk di atas panggung bersama satu kandidat lainnya. Selain digandeng, bocah tersebut juga dipayungi seorang wanita yang bercalon di belakangnya. Sesampainya di lokasi pemukutan suara, bocah tersebut duduk di atas panggung bersanding dengan calon kepala desa lainnya. Menariknya, calon kepala desa lainnya itu merupakan seorang pria dewasa yang diperkirakan berusia 40 tahun yang tadi menggandeng ke lokasi pemukutan suara. Ia mendapatkan nomor urut 2, sementara lawannya mendapat nomor urut 1.